Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaisa Amujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa support terus yang lain ini dengan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Dan juga dilindungi dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Kali ini saya akan meresan sebuah video keadaan desa ataupun kampung di Malaysia Jalan dan fasilitas desanya sangatlah bagus Ya berkenaan dengan desa-desa dan kampung Jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oh iya ini dari channel Vinoe Nah langsung aja di subscribe guys Buat teman-teman yang mau cek channelnya langsung di deskripsi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini pagi-pagi sinyalnya udah jelek banget Ya teman-teman semoga saja teman-teman sehat selalu Amin dan saya juga sehat Amin Jadi di video kali ini saya melewati sebuah desa atau kampung ya Oke ini kampung ya guys Jalannya gede Jalur yang pergi ke sana jadi kita belok ke sini Ada tanda-tandanya ya oke Jadi walaupun di desa atau di kampung ya Ini fasilitas atau Apa namanya ya Fasilitas jalan atau rambu-rambu pun banyak sekali ya Oke Oke Papan-papan tanda seperti itu Jadi di fasilitasnya sangat bagus lah Jadi ini Apa namanya itu Salah satu desa atau kampung di Malaysia Di Ipoh Perak tentunya Oh Ipoh Perak ya Ini papan-papan tanda seperti ini banyak sekali ya Di kampung-kampung atau di desa-desa Malaysia Oke Jadi Fasilitasnya sangat ini pun ada line kuning juga Ada portal atau polisi tidur ya Polisi tidur ya Bukan duduk-duduk polisinya itu Jadi seperti ini ya keadaannya Desa atau kampung di Malaysia Oke Kalau kita lihat Samping kanan kiri masih Masih kosong ya Kalau Boleh bukan membanding-bandingkan atau apa ya Hanya sedikit beda saja lah Biasanya Ini saya cerita di Indonesia ya Menurut pengetahuan saya Oke Biasanya Kalau di Indonesia itu Jalannya yang kurang bagus ya Mungkin jalannya atau Papan-papan jalannya yang kurang bagus Iya Kalau di Indonesia ya Betul Kalau di untuk desa-desa atau kampung-kampung seperti itu Tapi kalau di Malaysia Mungkin itu saja ya Untuk lain-lain mungkin sama lah ya Karena kita serumpun Tapi untuk perumahan dan lain sebagainya Kalau desa-desa atau kampung itu Mungkin hampir sama atau hampir mirip lah ya Jadi itu saja mungkin perbedaannya ya Mungkin fasilitas jalan dan rambu-rambu Maksudnya rambu-rambu itu papan-papan tanda ini Oke Seperti papan-papan pemberitahuan ini Nah ini Indonesia kurang sekali Pelang ya Kalau di Indonesia pelang Rambu-rambu Itu ya sedikit beda Kalau jalan-jalan di kampung atau desa di Malaysia itu Rata-rata bagus ya Seperti jalan rayanya Oke Seperti itu Jadi ini bukan membanding-bandingkan ya teman ini Dan kita lihat saja ini di depan mata Ini apa yang kita lihat ya video ini Anda pun bisa menilai sendiri ya Bukan maksud membanding-bandingkan Betul Hanya sharing ya Ini ada papan portal Ini adalah salah satu kampung Kampung apa namanya Kampung Temiang ya Kampung Temiang Temiang Namanya pun Oke kita bisa lihat disini guys Untuk bangunan-bangunannya masih agak gini ya Maksudnya bangunan lama juga Dari kayu ya Rumah lama ini Rumah lama betul Jadi seperti ini ya teman-teman Keadaan desa atau kampung di Malaysia Kurang lebih seperti di Indonesia Ataupun kampung saya Disini pun rumahnya sudah tembok semua Ya ada ini yang rumah Kayu pun ada Jadi serasa berada di kampung sendiri ya teman-teman Ini saya melewati Mencoba jalur lain lah Jadi biasa saya lewat sana Saya mencoba untuk lalu sini Atau lewat sini ya Oke Nah ini jembatan Iya Walaupun di desa tapi ada traffic lagi Ini mungkin jalan besar ini Oke depan mungkin jalan-jalan besar Hidung apa itu Iya kesini apa guys bagus banget ya Kayak gimana gitu Nah ini Kayak monumen gitu Ini sebelah kanan ini sungai Dan disini jalannya mulus ya teman-teman Oke Ini mungkin agak masih masuk ke kota atau gimana ya Karena di Ipopera ya kan Jadi memang fasilitas Apakah ini masih perkampungan guys Fasilitasnya itu bagus Walaupun di desa atau kampung Hmm gitu ya bang Nah ini kita di perempatan Tanpa lampu merah Oke Kampung Temiang Nah disini ada tulisannya ya Kampung Temiang Oke Mungkin masih sana ya Tapi mungkin disitu juga Kampung Temiang Nah ini ada tulisan Kampung Temiang Betul Kiji ini artinya kampung ya teman-teman Ini mungkin Kagek Disingkat ya Kagek gitu Dan disini ya Jalannya mulus sekali ya Masya Allah Ini sepertinya masih baru ya bang Ini masih 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 Bagus banget masalahnya Banyak tapan-tapan tanda Seperti itu ya Oke Bagusnya adalah Nah disini saya mau Komentar sebentar guys Bagusnya dengan adanya pelang ini Kita bisa tahu Kalau ada polisi tidur gitu loh Sedangkan kalau disini Itu gak ada pelangnya guys Tiba-tiba kadang kita Kalau ke teledor gitu kan Langsung ke Tabrak gitu loh Jadi kayak Duduk gitu Duduk Aduh gak enak banget kan Nah kalau sudah ada pelang kayak gini kan enak Malaysia itu Sangat diutamakan ya Mengini polisi tidur lagi Jadi kita Hati-hati gitu loh Oh ada gitu Ada polisi tidur gitu Dan kadang disini tuh Polisi tidurnya gini guys Jadi bikin deg-degan gitu Menuju ya Menuju kampung Sri Kinta Yang padat penduduk ini Disini ini kurang ya Rumahnya jarang-jarang Iya disini masih jarang Sebelah kanan Kayaknya masih kosong juga Ini kita lihat Oh ini perumahan ini Oke Tapi rumahnya bagus-bagus ya Oh what then Dan selalu ada Walaupun di desa Atau di kampung ya Fasilitasnya itu Selalu ada Land kuning Oke Portal lagi Land kuning Nah ini Supaya pelan-pelan ya Betul Karena kalau Sudah patuh gitu guys Tinggal dikasih gitu-gitu aja Sudah patuh semua Gitu loh Gak diterabas Nah kadang Banyak orang yang belum sadar Tentang Apa namanya Fasilitas lalu lintas Seperti itu Rambu-rambu lalu lintas Maksudnya Masya Allah Cantik-cantik rumahnya Dan masih jarang Oh sungai Pantesan gak ada rumah Jadi seperti ini ya Teman-teman Keadaan Masya Allah Cantik sekali Kondisi desa Di Malaysia Kurang lebih Seperti desa Perdesaan kayak gini Keren banget Kayak jalannya guys Kayak di Ya begitulah Oke ya teman-teman Jangan lupa Like and subscribe ya Supaya channel ini Lebih berkembang lagi Dan Mengupload video-video Terbaru Seperti itu Oke Ini Hyundai ya Angkat sangat berharga Bagi saya Oke Sampai disini dulu ya Teman-teman Terima kasih Oke Sama-sama Terima kasih banyak Check it out Alright Masih banyak tuh guys Masih 8 menit 2 menit lagi Kita akan melihat Sampai ke depan Pemandangannya Seperti apa Tapi yang beri sini Sudah Enak banget Lihatnya guys Masya Allah Cantik Oh ini bangunan apa guys Sebelah kiri ini guys Oke Berarti kalau kanan itu sungai Enak mancing itu guys Katanya sih Ikan-ikan di Malaysia itu gede-gede ya Gak ngerti juga sih Tapi kalau Melihat Daripada vlog-vlog itu Yang Suka mancing Sebentar 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 Eh Sepeda itu siapa yang dia Siapa yang ini ya Yang naik siapa Kok jalan Jalan sendiri Kejap Loh Oh Enggak Enggak jalan nih Mobilnya Jalan Saya kira Sepedanya jalan sendiri Ternyata Enggak Sepedanya lagi berhenti Oke Seperti ini ya guys Untuk pemandangannya ya Keren Nah yang saya Salud itu Jalan-jalannya itu loh guys Mulus gitu kan Nah mungkin teman-teman bisa komentar Apabila di kampung teman-teman Yang Ya jalannya rusak atau gimana gitu loh Yang dari Malaysia Kalau di Indonesia Di kampung itu Kebanyakan rusak guys Gak enak banget gitu loh Fasilitas dari negara Kadang masih dikorupsi Aduh Kumaha Eta Jadi Ya Harusnya bagus jalannya Jadi kerikilnya banyak Tapi Aspalnya sedikit gitu Ya mohon pemerintah Ditindak lah Seperti itu Istilahnya banyak Di desa-desa itu Masih korupsi Ya Ditilep Duitnya untuk Aspal Untuk fasilitas jalan gitu Yang biasanya bisa tahan Beberapa tahun Itu mah Kalau satu musim hujan Abis Ya Semoga pemerintah bisa melihat Semoga pemerintah juga bisa Menindak dengan Cepat ya Orang-orang korupsi-korupsi Seperti itu Langsung lah Aku mati Gak apa-apa ya Oke cukup Sekian saja guys Reaction kali ini Dan itulah tadi Keadaan desa Ataupun kampung di Malaysia Jalan dan fasilitas Desanya itu Sangat bagus Wow Oke Semoga menambah Hawasan kita Semoga kita juga Bisa seperti itu Bisa seperti Kampung-kampung Yang ada di Malaysia Jalannya bagus Ya kan Dan fasilitasnya juga Bagus Seperti itu Dan ya Perlu juga Istilahnya rambu-rambu Seperti itu guys Istilahnya Di Indonesia itu kan Rambu-rambu Untuk di pedesaan itu Kayak memang Gak ada gitu kan Ada polisi tidur Atau enggak Kita gak tahu Terus Ada markah-markah Dan lain sebagainya Itu kadang gak ada Gitu Tapi ya Semoga ini menjadi Pelajaran bagi kita Dan apabila kita Sebagai anak muda Ya dimintai pendapat Untuk Kemajuan desa kita Maka jangan sampai Kita Malas untuk Berkomentar Ataupun memberi usulan Siapa tahu Usulan kita itu Ketika kita sampaikan Kepada kepala desa Kepada Kecamatan Ya kan Nah disitu bisa Dipertimbangkan Dan mungkin bisa dipakai Nantinya Tentunya kita mencontoh Ataupun mencari Suatu hal yang memang Baik bagi kita Dan tidak merugikan Contohnya seperti itu Oke cukup sekian saja Saya meminta untuk diri Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa